Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arya dari kelas 8 Bright Saya akan mempresentasikan tentang PowerPoint Media Pembelajaran Bahasa Indonesia semester 1 Materi yang akan dibahas adalah Teks berita, teks iklan, slogan dan poster, teks puisi, dan teks literasi Yang pertama adalah teks berita Pengertian berita Menurut KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian maupun peristiwa yang hangat Hal yang perlu diperhatikan saat menerima informasi berita Yang pertama, sumber berita Mencari berita sama namun dari perspektif yang berbeda Membandingkan beberapa berita Mencari kebenaran dari situs atau lembaga yang terpercaya Tidak menyebarluaskan berita sebelum terji benar Jenis media berita Yang pertama adalah berita media online Ada berita media cetak dan berita di radio dan di televisi Unsur pembentuk Unsur pembentuk berita terdiri dari adik Simba Yaitu apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana Contohnya adalah apa yang menyebabkan korban terjatuh Dimana pelaku tersebut ditemukan Kapan pelaku menghubungi korban Siapa saja yang melihat kejadian tersebut Mengapa pelaku tersebut melakukan tindakan seperti itu Bagaimana pelaku tersebut melakukan tindakan seperti itu Langkah-langkah menyimpulkan berita Agar kita dapat menyimpulkan suatu berita yang kita dengar dari televisi atau radio Langkah-langkah yang kita ambil adalah Menyimak atau membaca berita Mencatat pokok-pokok adik Simba Menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas berdasarkan pokok-pokok adik Simba berita Contoh penyimpulan berita dan tanggapan Contoh penyimpulan isi berita Berita tersebut menyampaikan tentang ditiadakannya ujian nasional Contoh tanggapan isi berita Menurut saya berita tersebut kurang akurat Dibandingkan dengan berita lain Contoh tanggapan bahasa Menurut saya bahasa yang terdapat di berita tersebut cukup jelas Saya dapat memahami dengan mudah berita tersebut Struktur berita Struktur teks berita adalah struktur yang membangun teks berita sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh Ada pun beberapa struktur yang membangun berita antara lain Judul Judul berita Kepala Paragraf pembuka yang membuat inti sari berita paling menarik Tubuh Isi uraian lengkap yang menjelaskan seluruh unsur adik Simba Ekor Menutup yang berupa kesimpulan atau penegasan ulang Contoh struktur berita Judul Salah kaprah dengan kantong plastik biodegradable Kepala Kantong plastik merupakan wadah praktis untuk segala kebutuhan Hal pun kepraktisannya memiliki konsekuensi yang besar Tubuh Dengan berkembangnya teknologi Ekor Menjadi ibu membelikan ayah baju untuk kade ulang tahun Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya Contoh Saya tidak mengira bahwa dia akan berjalan ke sana Kata pelaku tersebut saat ditanya oleh penganggota kepolisian Pengguna kata kerja mental adalah Kata kerja yang mengelarangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa Contoh Mereka pergi dengan mengendarai sopna Menggunakan keterangan waktu untuk menjelaskan ketika sesuatu peristiwa terjadi Contoh Sekarang, tadi, keesokan, harinya, pagi, siang, dan sore Yang kedua Teks, iklan, slogan, dan poster Pengertian Iklan adalah berita atau pesan yang dibuat sedemikian rupa Dengan tujuan untuk mendorong dan membojok masyarakat Agar tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan Slogan adalah kata-kata atau kalimat pendek Yang menarik atau menyolok dan mudah diingat untuk dikatakan Atau untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi Kelompok, organisasi, partai politik, dan sebagainya Poster adalah karya seni atau desain grafis Yang membuat susunan gambar dan huruf di atas kertas besar atau kecil Penerapannya Dengan cara menempel di dinding atau permukaan datar lainnya Dengan kemampuan menarik perhatian mata sekuat mungkin Oleh karena itu, poster biasanya dibuat dengan warna yang kontras dan kuat Contohnya Iklan Minuman pengganti ion dalam tubuh merupakan sebuah iklan dari pokor isoen Slogan Katakan tidak pada narkoba Yang memiliki maksud menolak akan narkoba Menjauhkan diri dari narkoba Karena narkoba berbahaya Dapat membunuh Poster Orang terpelajar menggunakan waktunya untuk belajar Dalam sebuah penggambaran yang memberi pesan bahwa orang pintar dan cerdas tidak menyanyiakan waktunya untuk hal yang tak penting Namun untuk belajar guna menambah ilmu dan wawasannya Perbedaan Perbedaan iklan Slogan dan poster adalah Iklan memadukan unsur gambar dengan kata-kata, gerak, dan suara serta ditemukan di media masa Slogan mengutamakan unsur kata-kata Poster mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata serta dipajang di tempat rumah Unsur pembentuk Sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif penyandang dana dari pemasang suatu iklan Pesan adalah informasi yang disampaikan Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal Media adalah sarana yang digunakan Misalnya media cetak, elektronik, dan sarana lainnya Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sesaran atau objek iklan Efek Efek adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima Baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup Umpan balik Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikendaki dari penerima pesan Contoh unsur pembentuk Sumber KFC, dan Unilever Pesan mempromosikan menu baru KFC Media Metro TV sebagai televisi Koran kompas sebagai media cetak Penerima Calon pembeli dan masyarakat Efek Penonton iklan KFC tertarik untuk membeli Umpan balik Akan membeli produk dari Unilever Klasifikasi iklan Iklan strategis Iklan strategis digunakan untuk membangun merek atau citra positif suatu perusahaan Iklan taktis Iklan taktis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera merespon dengan merek tertentu Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama Klasifikasi iklan berdasarkan keluasan ruang Iklan baris Iklan baris yaitu iklan kecil Berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja Iklan kolom Iklan kolom adalah iklan yang membentuknya berdasarkan kolom Memuat informasi barang atau jasa dilengkapi dengan gambar sehingga dapat menarik perhatian pembaca Iklan display Iklan display sama dengan iklan kolom Tetapi iklan display ini terdapat gambar yang lebih menggambarkan tentang produk atau jasa tersebut Dan tulisannya lebih banyak daripada iklan yang tersedia di kolom Contohnya Yang ketiga, teks puisi Pengertian Puisi berasal dari bahasa Yunani yaitu poesis Yang berarti membangun, membentuk, membuat, menciptakan Sedangkan kata poet dalam tradisi Yunani kuno berarti orang yang menciptakan bahwa imajinasinya Unsur lahir Diksi Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya Kata-kata dalam puisi terkesan lebih sedikit dari karya sesera lainnya Namun memiliki makna yang mendalam Imaji Imaji adalah kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan Imaji melibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami penyair Kata konkret Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan munculnya imaji Karena terdapat indrawi yang berhubungan dengan kiasan atau lambang Tipografi Tipografi yaitu bentuk visi Seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata Hal ini berhubungan dengan pengaturan baris yang tidak selalu dimulai dengan hukum kapital Dan diakhiri dengan tanda titik Gaya bahasa Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek serta menimbulkan konotasi tertentu Dengan bahasa yang memancarkan banyak mana Irima Atau irama Irima adalah permesamaan bunyi puisi, baik di awal, tengah, maupun akhirah Contohnya Diksi Hati orang itu sangatlah putih Dimaji Pemandangan yang sangat indah Kata konkret Lapangan tersebut sangatlah besar dan luas Kayak bahasa Pena itu menari-nari di atas kertas Lima Mendatang-datang juga Kenangan masa lampau Menghilangkan muncul juga Yang dulu sinau silau Contoh puisi Langit di kaca jendela Langit di kaca jendela Berayun diarahkan Dimana wajah-wajah di kaca jendela Yang pertama juga Pesona menyusut Awal adalah kata Perjalanan baru dari kota ke kota Sangat cepat Kami terkejut Tidak ada waktu berhenti Unsur batin Tema Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh penyair Gagasan pokok ini menjadi dasar yang dikembangkan penyair dalam membuat puisi Ada beberapa tema yang biasanya digunakan dalam puisi Misalnya Tema ketuhanan Tema kemanusiaan Tema cinta Tema patriotisme Tema kedaulatan rakyat Atau tema keadilan sosial Rasa Rasa merupakan ekspresi penyair dalam puisi Menurut Tarigan Bahwa rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang tergandung dalam puisi Nada dan suasana Struktur ini berkaitan dengan sikap tertentu Yang diinginkan penyair Nada yang ditampilkan penyair akan menciptakan suasana bagaimana yang diharapkan oleh penyair Menurut Tarigan Nada ialah sikap sang penyair terhadap pemacanya Atau dengan kata lain sikap sang penyair terhadap para penikmat karyanya Amanat Amanat ialah maksud yang hendak disampaikan atau imbauan yang terdapat dalam puisi Struktur amanat puisi dapat dipahami setelah membelajah memahami tema, rasa, dan nada Puisi selalu mengandung amanat atau pesan Meskipun penyair tidak secara khusus menjentumkan amanat dalam puisinya Jenis puisi lama Puisi lama merupakan jenis karya sastra Puisi yang masih terdikat pada aturan-aturan seperti jumlah baris, sajak, atau rima, jumlah suku, kata, dan sebagainya Yang termasuk dalam puisi lama adalah mantra, pantun, dan syair Mantra Mantra adalah salah satu jenis puisi lama yang ciri khasnya terdiri dari ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan goib Mantra dipercaya memiliki kekuatan magis untuk keperluan ritual dan pengobatan Pantun Pantun adalah jenis puisi lama yang masih populer sampai saat ini Ciri-ciri pantun adalah bersajak AB-AB Terdiri dari 4 baris 2 baris awal adalah sampiran dan 2 baris akhir adalah isi pantun Berdasarkan jenis-jenis pantun misalnya Pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun anak-anak, pantun agama, pantun jenaka, dan sebagainya Syair adalah salah satu jenis-jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris Jangan sejak A-A-A-A Syair termasuk kategori puisi bebas yang masih sering ditulis sampai saat ini Sebagai wujud ekspresi penyairan Jenis puisi baru Puisi baru atau disebut juga puisi modern Merupakan jenis karya sastra puisi yang lebih bebas Dibandingkan puisi lama karena tidak terikat pada aturan-aturan Seperti jumlah baris, sajak atau rima, jumlah suku, kata, dan sebagainya Yang termasuk dalam puisi baru adalah romansa, elegi, dan himna Romansa Romansa adalah jenis puisi modern yang bercerita Tentang isi dan luapan perasaan kecinta kasih seseorang Intinya puisi romansa atau romans berisi cerita cinta dan romantisme Elegi Elegi adalah jenis puisi modern berupa syair atau nyanyian yang mengandung ratapan dan ungkapan seni Khususnya pada peristiwa duka cinta, kematian, atau kehilangan Himna Himna atau disebut juga gita puja Merupakan jenis puisi modern yang berisikan puji-pujian terhadap Tuhan atau terhadap sesuatu yang sakral Dan dimuliakan Seperti pahlawan Hal yang penting dalam membaca puisi Yang pertama adalah pelafalan Lalu intonasi dan tempo Sikap, mimik, dan gesul Volume suara Kelancaran dan kecepatan Yang keempat Teks literasi Pengertian fiksi dan non-fiksi Buku fiksi menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan Buku non-fiksi menyajikan kejadian sebenarnya berdasarkan pendapat atau ulasan sang penulis Jenis buku fiksi dan non-fiksi Fiksi Novel Cerpen Puisi Drama Non-fiksi Kamus Biografi Encyclopedia Perbedaan sinapsis dan indeks Sinapsis Sinapsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu buku Indeks Indeks adalah daftar kata atau istilah penting yang terdapat pada bagian akhir buku Perbedaan indeks dan glosarium Glosarium adalah daftar kata Di sisi lain, indeks mengacu pada daftar kata-kata penting menurut abjad Inilah perbedaan utama antara kedua kata tersebut Wasarium biasanya ditambahkan pada akhir bab atau pelajaran di masing-masing buku atau buku teks Ini adalah daftar kata yang terdiri dari kata sulit yang digunakan dalam bab atau pelajaran dan artinya Di sisi lain, indeks biasanya ditambahkan pada akhir buku atau buku teks dan berisi kata-kata atau nama-nama penting Orang atau tempat atau benda dalam urutan abjad Glosarium ditambahkan di akhir puisi juga Sedangkan indeks ditambahkan pada akhir novel atau karya puisi Juga ditambahkan di akhir buku non-fiksi Terkadang kata indeks digunakan untuk merujuk direktori Pengindeks terutama digunakan di perpustakaan besar Seperti perpustakaan umum dan swasta Untuk menyiapkan katalog buku tentang berbagai mata pelajaran Pengertian dan fungsi kata pengantar dan daftar isi Kata pengantar Kata pengantar adalah bagian yang berisi ucapan rasa syukur, tujuan, dan manfaat karya yang ditulis Kata pengantar berfungsi untuk menyampaikan kepada pembaca tentang isi, deskripsi yang terdapat dalam sebuah karya ilmiah Daftar isi Daftar isi adalah halaman yang menjadi petunjuk isi pokok dalam sebuah makalah Daftar isi adalah sebuah peta yang menunjukkan letak-letak bagian makalah Fungsi daftar isi pada buku adalah untuk memudahkan pembaca menemukan halaman-halaman tertentu pada buku Berdasarkan bab dan subbab atau bagian tertentu dalam buku Oke, sekian dari saya Terima kasih Maaf jika ada kesalahan Walaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Walaikumsalam